Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, yang telah menciptakan alam semesta dengan penuh kebijaksanaan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, yang membawa kita kepada cahaya ilmu dan kebenaran. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengungkap keajaiban yang terdapat dalam Al-Quran terkait ilmu pengetahuan modern. Kita akan membahas bagaimana Al-Quran dan sains mengungkapkan proses tumbuhan yang menghasilkan energi dan oksigen, sebuah fenomena luar biasa yang menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Sahabat sekalian, dalam Al-Quran, banyak ayat yang berbicara tentang alam dan ciptaan Allah. Salah satunya adalah mengenai tumbuhan yang tidak hanya memberikan manfaat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, tetapi juga berperan dalam menghasilkan energi dan oksigen melalui proses fotosintesis. Meski ilmu sains modern baru mengungkapkan fakta ini secara terperinci, Al-Quran sudah lebih dahulu menyebutkan tanda-tanda kebesarannya dalam ciptaan tumbuhan. Bagaimana tumbuhan bisa menghasilkan energi dan oksigen? Bagaimana Al-Quran menyebutkan hal ini dengan sangat detail? Dalam video ini, kita akan membahas secara lengkap keterkaitan antara ayat-ayat Al-Quran dan sains modern tentang fenomena tersebut. Simak terus untuk memahami lebih dalam keajaiban yang terkandung dalam ciptaan Allah ini. Judul, Al-Quran dan sains beberkan lengkap tumbuhan menghasilkan energi serta oksigen. Al-Quran dan sains membeberkan lengkap tumbuhan menghasilkan energi serta oksigen. Keduanya sangat bermanfaat bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Di planet bumi terdapat ciptaan Allah SWT selain umat manusia, yakni hewan dan tumbuhan. Dalam bidang sains atau ilmu pengetahuan, diketahui bahwa tumbuhan sebagai penghasil energi serta oksigen. Dijelaskan dalam buku, Tafsir Ilmi, Penciptaan Manusia dalam Perspektif Al-Quran dan Sains, yang disusun lajnah pentasihan Musaf Al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, mengungkap salah satu ayat Al-Quran mengenai tumbuhan menghasilkan energi dan oksigen. Allah SWT berfirman, Yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu. Kur'an Surat Yasin Ayat 80 Apabila dirunut ke belakang, sumber utama api alias energi yang dihasilkan oleh kayu hijau adalah energi matahari. Makhluk hidup pertama yang menangkap dan menyimpan energi matahari di bumi ini adalah tumbuhan, utamanya mereka yang memiliki zat hijau daun atau klorofil. Tumbuhan sebagai ciptaan Allah SWT mempunyai klorofil yang membuatnya mampu menggunakan energi matahari dalam proses fotosintesis. Energi sinar matahari itu mengubah sumber daya menjadi energi kimia. Proses fotosintesis terlihat pada formula berikut ini, 6H2O plus 6CO2, fotosintesis, C6H12O6 plus 6O2. Artinya, 6 molekul air ditambah dengan 6 molekul gas karbon dioksida, atas bantuan fotosintesis yang dimungkinkan oleh sinar matahari, akan berubah menjadi 1 molekul gula dan 6 molekul oksigen. Dalam proses fotosintesis, energi matahari digunakan untuk memasak bahan mentah yang diperoleh tumbuhan dari tanah melalui akar, menjadi makanan yang digunakan untuk tumbuh kembangnya. Dengan kata lain, energi matahari ini diubah menjadi energi kimia. Energi kimia yang berupa karbohidrat, minyak nabati, dan vitamin kemudian dimanfaatkan oleh manusia serta makhluk hidup lainnya. Tanpa pasokan energi dari tumbuhan, kehidupan di bumi ini mustahil dapat bertahan. Pada masanya, pohon akan mati. Dalam proses yang berlangsung jutaan tahun secara alamiah pohon-pohon yang mati akan memfosil dan berubah. Bentuk, dalam kondisi yang tepat, pohon akan berubah diantaranya menjadi minyak bumi, gas bumi dan batu bara. Tiga sumber energi paling dominan dalam kehidupan manusia modern. Itulah penjelasan singkat Al-Quran tentang tumbuhan menghasilkan energi serta oksigen. Dari pembahasan ini, kita dapat mengambil hikmah penting bahwa Al-Quran bukan hanya sebagai petunjuk hidup, tetapi juga sebagai sumber ilmu pengetahuan. Allah mengajak manusia untuk merenungi ciptaannya, termasuk bagaimana tumbuhan berfungsi untuk menjaga keseimbangan alam melalui proses fotosintesis. Ini menjadi bukti nyata kebesaran Allah dan menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini diciptakan dengan tujuan dan manfaat. Selain itu, kita diingatkan untuk menjaga lingkungan dan kelestarian tumbuhan, karena mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem bumi. Dengan memelihara alam, kita sejatinya juga sedang menjalankan amanah sebagai halifah di muka bumi. Allah Alam Bisawaf Semoga pembahasan ini menambah keimanan kita kepada Allah SWT, yang telah menciptakan alam semesta ini dengan begitu sempurna. Marilah kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan, termasuk udara yang kita hirup setiap hari hasil dari ciptaannya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Semoga Allah selalu memberi kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita hambanya yang bersyukur, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!